Nama baru telah masuk dalam daftar target gelandang yang diincar oleh raksasa La Liga Atletico Madrid. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, pemain yang dimaksud adalah Gabri Veiga. Kini masih harus dilihat apakah Al Ahli bersedia untuk melepas Veiga ke Atletico Madrid. Jika kesepakatan tercapai, ini bisa menjadi langkah strategis bagi Atletico untuk memperkuat limit tengah mereka menjelang musim baru. Sebelumnya Veiga dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa pada musim panas tahun lalu. Akan tetapi ia malah memutuskan untuk bergabung dengan Al Ahli di Arab Saudi. Chelsea memiliki masalah serius jelang penutupan bursa transfer kali ini. Ngeracah keuangan The Blues lagi tidak seimbang pasnya mereka belanja lebih dari 10 pemain di musim panas ini. Kini mengutip laporan called outside ada kabar baik datang bagi Chelsea. Aston Villa berminat untuk merekrut penyerang mereka, Nicholas Jackson. Menurut laporan tersebut, Unai Emery saat ini membutuhkan tambahan penyerang di timnya. Sebab Villa akan kembali berlaga di Liga Champions. Kontrak Jackson sendiri di Chelsea masih sangat panjang. Ia masih akan memperkuat The Blues hingga tahun 2031 mendatang. Manager Manchester City, Pep Guardiola menunjukkan apresiasi yang tinggi kepada para staff klub. Dia menguncurkan bonus besar kepada staff Manchester City sebagai bentuk ketulusan setelah 8 tahun berada di klub tersebut. Musim lalu, City memecahkan rekor 4 gelar Premier League berturut-turut. Sebagai bentuk apresiasinya, Guardiola telah memberikan bonus besar kepada anggota staff yang bekerja di kompleks pelatihan tim utama City. Menurut The Times, pria berusia 53 tahun itu baru-baru ini mengejutkan sekitar 60 atau 70 anggota staff. Mereka mendapatkan bonus dari Guardiola masing-masing bernilai 10.000 Paul Starling. AC Milan mencapai kata sepakat dengan Ajax untuk merekrut Silvano Vos. Sang pemain akan segera bergabung bersama Rossoneri untuk musim 2024-2025. Menurut informasi dari Tuto Mercato Web, AC Milan diperkirakan bakal mengeluarkan dana sebesar 5 juta euro untuk mendapatkan Silvano. Dimana 2,5 juta euro sebagai biaya awal dan 2,5 juta euro lainnya sebagai bonus. Kesepakatan ini juga mencakup klausul penjualan di masa depan yang menguntungkan bagi Ajax. Silvano dikabarkan bakal menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan AC Milan. Dengan hanya beberapa hari tersisa sebelum bursa transfer ditutup, Barcelona tengah berjuang untuk mendapatkan bala bantuan di akhir musim. Hansi Flick pun diberitakan tertarik ingin mendatangkan backbayer Leverkusen. Barcelona dikaitkan dengan kepindahan Jonathan Tha. Menurut Florian Plattenberg, direktur olahraga Barcelona kini terlibat langsung dan tengah berupaya mencapai kesepakatan untuk merekrut Jonathan. Barcelona dilaporkan siap membayar biaya sebesar 20 juta euro untuk back tengah tersebut yang menjadi kunci kemenangan Leverkusen di Bundesliga musim lalu. Newcastle United dan Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Everton Dominic Calvert-Lewin. Football Insider mengabarkan bahwa Everton tengah berada dalam posisi rentan terkait masa depan Dominic Calvert-Lewin. Pemain berusia 27 tahun tersebut memutuskan untuk menolak beberapa tawaran perpanjangan kontrak dari The Tufis. Sementara kontraknya saat ini akan berakhir dalam waktu kurang dari 12 bulan. Jika Everton tidak berhasil menjualnya pada bulan ini, Calvert-Lewin bisa saja menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub lain Januari mendatang. Liverpool mengumumkan pada situs resmi mereka bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk transfer Federico Kisa. Pemain depan berusia 26 tahun ini telah berhasil menyelesaikan pemeriksaan medis dan merampungkan kesepakatan kontrak jangka panjang. Ia pun kini siap bergabung dengan squad Reds. Kisa tiba di Anfield setelah 4 musim dan 131 penampilan bersama Juventus. Di level internasional, penyerang tersebut menjadi bagian dari tim Italia yang memenangi Euro 2020. Ia mendapatkan tempat di susunan tim terbaik turnamen versi UFA. Akun ex-milik superstar Real Madrid, Gillian Bape, diretas. Akun itu diretas oleh pihak yang belum diketahui identitasnya. Setelah diretas, akun dengan pengikut mencapai lebih dari 14 juta orang itu langsung digunakan untuk membuat kekacauan. Menurut laporan Mundo Deportivo, dalam tempo 20 menit akun itu membuat sejumlah cuitan. Akun itu juga sempat mengejek bintang Argentina Lionel Messi. Ia mengunggah foto Messi saat menangis. Kemudian sang peretas juga memuji rival Messi yakni Cristiano Ronaldo. Ia memujinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa alias gol. Gelandang Liverpool buruan Barcelona Stefan Baisetic memilih bergabung dengan RB Salzburg. Liverpool memberikan lampu hijau pada pemain 19 tahun itu untuk cabut ke Salzburg. Klub Austria itu sendiri sangat menginginkan Baisetic karena permintaan pelatih barunya Peblinders. RB Salzburg sejatinya mendapat gangguan dari raksasa La Liga Barcelona. Barca pun sudah membuka komunikasi dengan Liverpool. Mereka ingin memincam Baisetic dengan nongkos sebesar 4 juta euro. Namun kini Barcelona dipastikan harus gigit jari. Pasalnya, Baisetic memastikan diri tidak akan pindah ke Katalan. Ia lebih memilih bergabung dengan RB Salzburg. Klub Premier League Chelsea mengumumkan bahwa Kepa Ariza Balaga akan bergabung dengan Burnemuth dengan status pinjaman. Hal ini diumumkan oleh Chelsea di laman resminya. Mereka mengatakan bahwa Kepa sudah memperpanjang kontrak lebih dulu selama satu tahun sebelum bergabung Burnemuth dengan status pinjaman selama semusim. Sementara pihak Burnemuth juga sudah mengumumkan transfer Kepa Ariza Balaga dari Chelsea. Mereka sangat lega karena bisa mendatangkan keeper sekelas Kepa. Menurut The Athletic, Arsenal sedang mengupayakan kesepakatan untuk mendatangkan penjaga gawang Wigan Athletic, Sam Tickle. The Gunners ingin mendatangkan setidaknya satu keeper baru sebelum jendela transfer ditutup. Tickle membuat 52 penampilan di semua kompetisi untuk Wigan musim lalu dan memenangkan penghargaan pemain terbaik. Tickle menandatangani kontrak baru 4 tahun yang berlaku hingga 2028. Selain tackle, Joan Garcia dari Espanyol berada di urutan terdepan setelah muncul kabar yang menyebutkan bahwa ia telah menyetujui persyaratan pribadi untuk pindah ke Arsenal. Arsenal berada di ambang melepas Aaron Ramsdale. Laporan dari The Athletic menyebut bahwa Arsenal telah menyetujui transfer senilai 25 juta pound sterling termasuk bonus. Semua indikasi menunjukkan bahwa ia akan bergabung dengan Southampton sebelum batas waktu transfer. Sebagai gantinya, The Gunners akan meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Joan Garcia dari Espanyol. Keeper Espanyol berusia 23 tahun itu menjadi starter di klubnya sejak Maret musim lalu. Namun di London Utara, ia akan menjadi cadangan untuk raya. Klub Saudi Pro League al-Ahli tampaknya tidak mau kalah dari Chelsea untuk transfer Victor Ossiman. Mereka dikabarkan mengirimkan perwakilan mereka ke Naples untuk menuntaskan transfer ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa perwakilan al-Ahli datang ke Italia bukan untuk menemui Napoli, melainkan untuk bertemu langsung dengan Ossiman. Mereka dikabarkan meneguh langsung sang striker terkait kontraknya. Mereka mencoba meyakinkan sang striker agar mau memilih mereka ke timbang Chelsea. Menurut laporan itu, al-Ahli menuruti permintaan Ossiman agar dalam kontraknya terdapat klausul pelepasan. AC Milan dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran kontrak untuk Adrian Rabiot. Menurut laporan dari La Gazeta de Lusport, Rossoneri kembali menunjukkan ketertarikan pada pemain nasir Perancis tersebut yang saat ini bebas menandatangani kontrak dengan klub manapun setelah kontraknya dengan Juventus berakhir. Dengan kemungkinan kepergian Benazer, Milan tampaknya siap untuk kembali mengajukan tawaran kepada Rabiot. Meski begitu, laporan tersebut menegaskan bahwa Milan masih mengharapkan Rabiot bersedia menurunkan tuntutan gajinya agar kesepakatan ini dapat terwujud. Oxford United mengajukan tawaran kepada Tom Haye Dilansir dari Skysport, Oxford United kepincut sosok Tom Haye yang kini tengah berstatus bebas transfer. Bahkan kabarnya klub asal Inggris itu sudah mengajukan tawaran kepada Tom Haye. Ia memang berstatus tanpa klub saat ini, sebab sejak resmi berpisah dengan Hiran Finn, Lendang berusia 29 tahun itu belum menemukan pelabuhan baru lagi. Jika akhirnya benar berlabuh ke Oxford United, Tom Haye akan menambah daftar pemain timnas Indonesia yang berkarir di sana. Sebelumnya ada Marcelino Ferdinand yang lebih dulu bergabu. Juventus masih belum berhenti berburu pemain. Bian Connery kini mengajukan tawaran resmi ke Manchester United untuk Jadon Sancho. Juventus telah mengirim proposal formal pertama ke Manchester United. Menurut laporan dari Jan Luka Di Marzio, si minatwa bersedia membayar 7-8 juta euro untuk meminjaman selama satu musim. Juve juga berharap MU mau menanggung bersama untuk gaji Sancho. Mantan pemain berusia Dortmund itu kabarnya digaji 289 ribu euro per pekan. Kini Juventus tinggal menunggu respon dari The Red Devils. Kabarnya, jawaban dari MU bakal dibuat sebelum akhir pekan ini. Hasil Drawing Liga Champion musim 2024-2025 dengan format baru terbilang menarik dan seru. Pasalnya, dari hasil Drawing Liga Champion kali ini tercipta sejumlah laga menarik. Salah satunya ialah ulangan laga final musim lalu, yakni Real Madrid yang akan menjamu Borussia Dortmund. Madrid juga bakal bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool. Tak hanya itu, hasil Drawing Liga Champion juga membuat Inter Milan berjumpa Manchester City. Pertemuan dua klub ini mengingatkan final dua musim yang lalu. Selain itu, ada pula laga Bayern München yang akan bertandang ke Estadio Olympique Lewis Komponis. Lalu Paris Saint-Germain yang juga akan menghadapi Manchester City hingga Arsenal. Saga transfer Romelu Lukaku resmi berakhir. Striker timnas Belgia itu resmi jatuh dalam pelukan klub seri A Napoli. Melalui laman resmi mereka, Napoli resmi mengumumkan bahwa Lukaku saat ini sudah sah menjadi penyerang baru Partenope. Mereka memastikan bahwa Lukaku pindah ke Napos secara permanen dan bukannya transfer pinjaman. Dalam pernyataan resmi mereka, Napoli tidak membeberkan secara detail transfer Lukaku. Namun pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Napoli keluar uang sekitar 30 juta euro, di mana angka itu belum termasuk bonus. Arsenal diketahui butuh penyerang tengah baru. Meriam London sempat disukan mengincar beberapa nama seperti Jonathan David sampai Victor Kiyokeres. Kini kabarnya muncul nama baru, dia adalah penyerang Liverpool Darwin Nunes. Nunes yang sudah bermain di Liverpool sejak musim panas 2022 sudah mengemas 33 gol dari 97 laga buat Liverpool di seluruh kompetisi. Akan tetapi Liverpool dikebarkan dengan melepas Darwin Nunes apalagi kesesama rival Liga Inggris. Selain itu, Nunes pun masih terikat kontrak sampai musim panas 2025. Terima kasih telah menonton!